Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka ilman nafian warizukontoyiban wa amalan mutakobbalan. Amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini, kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah SWT yang sudah memberikan kita kesehatan selama ini ya, selama 8 bulan atau 9 bulan pandemi COVID melanda dunia, semua negara terkena imbasnya, dan juga kita sampaikan salam hormat kita dan salawat kepada manusia terbaik di muka bumi, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti ahlak dan perilakunya, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada malam ini, materi kuliahnya adalah mengenai merek. Setelah sebelumnya, kita membahas mengenai hak cipta dan hak patent. Malam ini kita membahas merek. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa silabus HKI, hak kekayaan intelektual, ini masuk pada RPS Hukum Dagang, dan juga di saat yang bersamaan, semester 5 ini juga membahas mengikuti materi dari mata kuliah hak kekayaan intelektual. Jadi, memang ada mata kuliahnya sendiri untuk HKI. Nah, apa yang kita bahas di Hukum Dagang ini hanya merupakan sekelumit, tidak ada seujung kukuhnya penjelasan dari hak kekayaan intelektual. Dengan harapan bisa menjadi pengantar. Pengantar untuk mahasiswa, merupakan gambaran umum gitu ya, gambaran umum, apa saja sih yang akan dipelajari di mata kuliah HKI. Nah, jadi semua bidang HKI akan dipelajari ya, dalam mata kuliah HKI. Sedangkan dalam Hukum Dagang, kita batasi hanya kepada sampai hak cipta, patent, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Dan itu pun bisa, apa namanya, itu saling terkait gitu ya, saling terkait. Pada penjelasan tentang hak cipta dan hak patent, disampaikan bahwa HKI itu bisa saling terkait. Dan bisa merupakan kombinasi dari semuanya. Jadi, maksudnya adalah satu produk itu bisa melekat beberapa HKI. Nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan sebuah benda. Supaya lebih paham ya. Nah, kita masuk dulu kepada merek. Saya coba share screen salah satu makalah saya yang pernah saya sampaikan di penyuluhan hukum di Kelurahan Panninggilan Utara. Pada saat itu, mahasiswa KKN yang ditempakan di Panninggilan Utara mengadakan workshop, workshop UMKM. Nah, karena saya juga salah satu pembina di UMKM Kecamatan Karang Tengah, saya diminta oleh mahasiswa KKN untuk memberikan penyuluhan hukum. dan saya memilih judul ini. Saya memilih judul ini. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi pindah. Ini saya pakai monitor dua ini. Yang satu monitor PC, yang satu laptop. Sebentar. Admit dulu. Oke. Nah, terlihat di sini, merek itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam meningkatkan OMS pada UMKM. Kita akan lihat nanti ada beberapa contoh UMKM yang kemudian produknya sampai ekspor. Karena kekuatan mereknya luar biasa. Tapi sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu UMKM. apa UMKM itu? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Harus saya sampaikan ini. Supaya mahasiswa bersemangat untuk membuka usaha. Dan sekarang di masa pandemi COVID-19, ini bantuan pemerintah luar biasa untuk memberdayakan UMKM. Dimana-mana kita mendengar bantuan UMKM. Nah, mengapa UMKM ini begitu diperhatikan ya, terutama pada saat pandemi COVID-19? Karena UMKM inilah yang berhasil secara nyata menopang perekonomian negara. UMKM ini kecil-kecil, tapi banyak. Nah, itu bisa menampung banyak sekali tenaga kerja. Nah, UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Maka, sesuai dengan Undang-Undang, kriteria UMKM dibagi menjadi tiga. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menekah. Ini masing-masing berbeda. Nanti bisa dipelajari di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. kita mau bahas mereknya. Kemudian kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan merek. Selamat datang bagi yang sudah baru yang bergabung. Oke. Nah, kita lihat merek ini apa. Sudah selesai rupanya ya kelas Pak Ahmad. Kita lihat. Merek. Merek. Undang-Undang yang terbaru. Undang-Undang nomor 2 tahun 2016. Sebelumnya Undang-Undang nomor kalau tidak keliru tahun 2004 atau 2002. Nanti dicek lagi. Pasal 1 ayat 1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi merek bisa digunakan untuk barang, bisa juga digunakan untuk jasa. Bisa juga digunakan untuk barang dan jasa. kita lihat di sini merek itu bisa kombinasi dari semuanya. Bisa kombinasi dari gambar, bisa kombinasi dari logo, bisa kombinasi dari kata, huruf, angka, susunan warna. Bisa semuanya. Saya lupa mencantumkan merek Nike. Tapi saya rasa semua sudah tahu merek Nike itu seperti apa bentuknya. Ada tulisan Nike, kemudian ada garis berupa centang, warna putih, dan kemudian di bawahnya ada Just Do It. Mana yang merupakan merek? Nike ini pernah mendaftarkan tiga-tiganya. Nike berupa nama, kan itu? Nama, kemudian logonya, berupa centang, yang berwarna putih. Kemudian Just Do It. Ternyata Just Do It ini tidak diterima sebagai merek. Jadi, rupanya susunan kalimat itu tidak bisa dijadikan merek. Kenapa? Kalimat itu berupa kalimat umum. semua orang memakai kalimat tersebut. Jadi, kalau ada Presiden Amerika, kemudian dalam kampanye Presidennya, dia memberikan semangat kepada rakyat Amerika. Just Do It. Itu nanti kalau bisa mendapatkan gugatan ganti rugi dari Nike. Kalau kalimat umum itu diakui sebagai sebuah merek. Sebentar, saya admit dulu. Selamat datang bagi yang baru bergabung. maka apabila ada sebuah barang atau produk yang menggunakan susunan nama, gambar, logo, kata, huruf, angka yang menyerupai sebuah merek yang lain yang sudah terlebih dahulu didaftarkan, maka ini merupakan pelanggaran atas merek. Saya kasih contoh di sini. Sebentar. Banyak kali yang baru bergabung. kita lihat ada adakah pelanggaran merek dari barang ini. Kelihatan enggak ya? Ini kameranya kecil. Ini kalau di kamera ada oke ya. Tulisannya apa? Tulisannya apa? Kelihatan enggak? Jarum. Ya, jarum. Jarum. Ini yang satu lagi. Jarum pentul. Ini kelihatan tulisannya? Coklat. Coklat. Jarum coklat. Tapi berbeda. Gitu ya? Berbeda. Nah, ini mana yang lebih dulu mana yang lebih dulu mendaftarkan mereknya? Di dirjen HKI Subdirektorat Jenderal merek. Yang ini yang lebih dulu. Jarum. Jarum, jarum. Jarum dia lebih dulu. Kemudian muncullah ini. Persis sama. Bayangkan. Mulai dari garis, pemilihan warna, bahkan coklatnya pun sama. sama-sama coklat muda. Coklatnya sama, persis. Kemudian mulai dari garisnya juga. Ini ya, garis-garis seperti ini. Ini sama. Derajat kemiringannya juga sama. Yang berbeda hanya yang berbeda hanya logo. Logonya. Itu pun kecil sekali logonya. PT-nya berbeda. PT-nya berbeda. PT-nya Yang satu dikeluarkan oleh PT Jarum. Ini PT Jarum di Kudus. Yang satu dikeluarkan oleh PT Mapan Sidoarjo Indonesia. Ini PT Jarum ini PT Mapan. ini merupakan salah satu pelanggaran merek secara terang-terangan. Dan Jarum ketika memasarkan produknya dia memakai slogan Jarum Coklat. Kenapa? Karena memang khasnya dia warna coklat. Ininya warna coklat. Oleh si peniru slogan itu dijadikan merek coklat. Jarum ini menuntut mengajukan gugatan ganti rugi kepada coklat. Karena mereknya mendomleng. Mereknya secara keseluruhan itu sama dengan merek Jarum. Jadi dia mengajukan gugatan ganti rugi kepada coklat. kasus ini sangat menarik dan pada saat itu booming PT Jarum mengajukan gugatan kepada coklat. Karena melakukan peniruan merek terkenal. Nah ini merek terkenal ini kan diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2016. Famous trademark yang di konvensi Bern dan Paris. Ini juga masih jadi perdebatan ini merek terkenal. Sebab definisi merek terkenal itu kan diketahui oleh semua orang. Tapi kan contoh misalnya ya masyarakat di Gunung Kidul dulu tempat saya KKN itu tidak tahu ada merek tas namanya Gucci. Gitu ya. Gak tahu. Jadi mereka produksi tas misalnya ya tapi gak produksi sih Gunung Kidul yang produksi tas KW itu kalau gak salah di Indramayu kalau saya gak salah ya. Nah itu dia produksi tas mereknya Gucci. Tapi mereka mengaku kalau Gucci itu dia gak tahu kalau itu merek terkenal. Cuma disuruh aja. Nah ada lagi pelanggaran merek yang juga pemilik merek yang terdaftar lebih dulu mengajukan gugatan ganti rugi yaitu ini. Ini kelihatan gak Sampurna ya. Klihatan Sampurna. Dengan dengan gambar A yang khas. A-nya dengan ukiran-ukiran itu merupakan merek yang didaftarkan di dirjen merek. Tidak boleh ada merek lain yang menggunakan A seperti ini. kemudian setelah ini menjadi merek yang sangat terkenal muncullah ini. Nah ya ini kalau gak di apa namanya tidak hati-hati melihatnya ini bisa dikira yang ini Sampurna padahal mereknya Adobe Jam. A mengikuti huruf A dalam Sampurna meskipun A-nya agak agak berbeda. Tapi warna hijaunya sama. Persis. Warna hijaunya sama. Sama-sama hijau muda. Padahal kan hijau itu banyak ya. Banyak jenisnya hijau. Oh ya ada yang mau masuk. Oke. Nah ini pelanggaran merek. Yang satu sudah sangat terkenal. Yang satu numpang terkenal sama yang ini. Saya masih punya banyak contoh-contoh cuman udah gak tau kemana harus dicari dulu ya. Contoh-contoh ini merupakan PR. PR dari peserta training hak kekayaan intelektual. Jadi kami peserta diminta untuk mencari barang-barang mencari produk-produk yang produk-produk itu melanggar HKI. Nah jadi waktu trainingnya merek ya yang diminta tugasnya mencari produk-produk yang melanggar undang-undang merek. ini saya lupa ada jadi begini nanti dijelaskan lagi lebih lanjut di mata kuliah HKI ya ini cuma pengantar aja sebentar oke merek bagaimana supaya bisa mendapatkan pelindungan merek bagaimana sebuah produk bisa mendapatkan pelindungan merek gitu ya nah ini adalah syarat-syaratnya sebentar ini ya oke nah ya ada beberapa kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah produk agar bisa mendapatkan perlindungan merek yang pertama merek harus menunjukkan manfaat dan mutu dari produk yang kedua merek harus memiliki ciri khas tersendiri agar mudah dibedakan merek harus mudah diucapkan kenali dan diingat merek sebaiknya tidak bermakna negatif apabila diterjemahkan dalam bahasa asing harus didaftarkan ke badan hukum agar mendapatkan hak merek itu sendiri jadi ini ada diskresi ya apa namanya pengecualian bagi UMKM yang belum berbadan hukum dapat mendaftarkan merek ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM UMKM ini banyak yang tidak berbadan hukum karena untuk berbadan hukum itu sendiri memerlukan banyak biaya salah satu syarat untuk bisa mendidikan badan hukum ini harus memiliki anggaran dasar dan anggaran AD dan ART dan minimal harus mempunyai anggaran 50 juta untuk bisa mendaftar sebagai badan hukum ini sulit dipenuhi oleh UMKM karena UMKM ini fokusnya adalah untuk mencari profit dulu bahkan jangankan untuk mendidikan badan hukum untuk memperoleh izin Bepom bagi produknya minuman atau memperoleh izin PIRT kalau produknya berupa makanan itu memerlukan biaya juga yang oleh UMKM ya agak berat gitu ya jadi untuk yang berbadan hukum ini memang kalau khusus UMKM tidak perlu berbadan hukum untuk dapat mendaftarkan merek gitu nah merek harus memiliki ciri khas agar mudah dibedakan ada satu lagi syarat untuk dapat mendaftarkan merek apa bagaimana merek yang tidak bisa didaftarkan gitu ya merek yang tidak bisa didaftarkan atau ditolak itu adalah merek yang menggambarkan sifat dari produknya saya pada waktu training itu saya menemukan 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 produk itu obat tidur namanya lelap saya yakin mahasiswa tahu ini gitu ya lelap itu merupakan sifat dari produk obat tidur jadi seharusnya tidak boleh menjadi merek gitu ya jadi toh tapi lolos juga ya mereknya bisa juga didaftarkan gitu artinya apa aturan seperti ini tidak terlalu kaku gitu padahal dilarang ya dilarang tapi tidak kaku gitu lolos juga dan menjadi merek sampai sekarang gitu kemudian beberapa beberapa waktu yang lalu ya ada ya diskusi ya antar sesama dosen HKI itu ada teman saya bilang merek yang betul-betul patuh mengikuti undang-undang itu adalah bare brand dia brandnya itu susu beruang tapi isinya susu sapi gitu ya gambarnya gambarnya apa ya kalau yang bare brand beruang bu gambarnya beruang ya gambarnya beruang iklannya naga bu iklannya naga iklannya iklannya mana nih yang saya jarang nonton TV ya iklan iklan apa yang bare brand ya iklannya naga ya itu lebih bagus lagi nah itu lebih bagus lagi tapi itu tidak termasuk tidak termasuk yang didaftarkan mereknya ya yang didaftarkan itu kan gambar beruangnya nama mereknya bare brand walaupun isinya susu sapi gitu nah ini merek yang paling patuh sama undang-undang gitu ya dia sama sekali tidak menggambarkan sifat dari produknya justru dia milih bare milih beruang dan ini banyak masyarakat yang salah salah paham dikiranya susu tersebut adalah susu beruang gitu itu banyak tuh teman-teman yang apa baru tahu gitu oh kirain susu beruang nah itu ya itu itu adalah merek yang berhasil merek yang sangat berhasil dan apa peningkatan pembelian produk bare brand itu kan luar biasa dibandingkan dari susu-susu merek yang lain dia berhasil menarik perhatian masyarakat kenapa karena nah bare brand ini sudah memenuhi semua pemilihan elemen merek memilih merek ini gampang-gampang susah ya karena harus mudah diingat memiliki makna menarik dan lucu serta fleksibel fleksibel ini maksudnya begini dia bisa digunakan oleh produk turunan saya kasih contoh apa ya yang gampang aja apa produk yang produk sebuah produk yang dia jenisnya beda-beda waktu saya pelatihan itu saya kasih contoh saya bawa itu majalah Bobo tisu merek Bobo pulpen pensil merek Bobo juga gitu teman-teman yang lain bawa produk yang lain gitu gitu ya jadi itu produk turunan awalnya kan dari majalah tuh Bobo kemudian dia merambah ke tisu ada tisu Bobo nah jadi maksudnya fleksibel itu itu dia bisa digunakan di produk turunan dari barang yang asal barang yang aslinya yang produk asalnya gitu ya ada yang bisa memberikan contoh lain Bobo itu kan udah lama banget ya maksudnya itu saya nyarinya aja susah payah tuh gitu ya majalah anak-anak jaman dulu nyarinya di toko lawak gitu ya sebentar ada produk yang berupakan turunan Rinso Bu Rinso Rinso itu kan deterjen turunannya bisa berupa pelembut pakaian gitu ya nanti ada turunannya lagi bisa berupa pencuci piring misalnya nah ini ini adalah maka untuk membuat sebuah merek ini merupakan kriteria yang sangat penting kelihatannya aja gampang nih mudah diingat memiliki mana menarik dan lucu dan fleksibel tapi pada kenyataannya ketika kita membuat merek itu susah sulit karena merek ini sekali didaftarkan tidak boleh berubah lagi udah begitu kalau mau berubah merek ya daftar lagi bayar lagi gitu ya nah jadi nah kemudian ini prosedur pendaftaran hak cipta dan merek saya khusus untuk yang UMKM ya ini UMKM itu gratis fasilitas pendaftaran hak cipta dan mereknya untuk patent tidak gratis tapi mendapatkan keringanan yang sangat banyak gitu baru saja UMT sedang dalam proses mendaftarkan patent mesin pengolah buah berenuk untuk biaya itu kalau atas nama pribadi penemu mesinnya Pak Ali Rosidin di teknik mesin itu biayanya 3.500.000 kalau untuk UMKM sekitar 2 juta gitu ya tapi kalau atas nama perguruan tinggi atas nama UMT itu biayanya cuma 600.000 nah jadi ini merupakan kemudahan dari negara supaya perguruan tinggi itu berlomba-lomba untuk membuat inovasi di bidang teknologi nah teknologinya ini bertujuan untuk membantu pemberdayaan UMKM 2 minggu yang lalu saya mendapat apa apa namanya mendapat Japri WA ya itu dari UMKM Lebak membutuhkan mesin pemotong mesin pembuat tusuk sate jadi rupanya tusuk sate yang beredar di Banten kita sampai sekarang ini ya sampai ke Tangerang itu rupanya dari Jawa Timur padahal bahan bakunya itu berlimpah di Lebak nah ini kan sayang gitu ya kita punya bahan bakunya bahan bakunya dikirim ke Jawa Timur di Jawa Timur kemudian diproses menjadi tusuk sate tusuk sate kita yang beli ini kan sama kayak berenuk berenuk ini UMKM Kecamatan Karang Tengah ngambilnya dari Pandeglang di Pandeglang itu dibuang-buang dianggap buah tidak berguna ya kan sampai di UMKM Kecamatan Karang Tengah jadi minuman kesehatan lah orang-orang Pandeglang pesennya di UMKM Kecamatan Karang Tengah mau bikin sendiri mereka gak tahu caranya ya gak mungkin akan kita kasih tahu gitu ya nah itu jadi biar aja mereka beli di kita bahan bakunya dari Pandeglang nah ini kan sama kayak tusuk sate nah itu ya jadi gimana ya menyikapinya ya karena orang-orang Jawa Timur juga saudara setanah air kita ya ya kita sih ikhlas-ikhlas aja ya selama dia juga orang Indonesia gitu ya bukan dari luar luar Indonesia gitu nah itu kan otomatis pajaknya juga ke Indonesia juga digunakan pajak itu untuk fasilitas membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pemerintah gitu abaikan yang gayus-gayus itu ya kita harus tetap optimis gitu bahwa pajak yang kita bayarkan memang betul-betul untuk pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kita sendiri gitu ya nah saya gak mau ada komentar-komentar negatif nah kemudian kasus yang terbaru adalah kasus jual-beli merek Sariwangi ini saya yakin semua mahasiswa tahu bahwa sekarang merek Sariwangi itu bukan lagi milik PT Sariwangi tapi milik Unilever Unilever udah beli nih kalau gak salah ini beli mereknya berapa ya nanti dicek lagi ya ada beritanya tuh di internet 8 miliar atau 9 miliar ini beli mereknya jadi merek itu kalau sudah mapan sudah terkental dan baik reputasinya mahal harganya malah kadang-kadang lebih mahal dari aset bergerak dan aset tidak bergerak perusahaan aja gitu ini udah 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 dijual ini oleh PT Sariwangi gitu nah ini sekilas mengenai Sariwangi ya gak ada orang Indonesia yang gak tahu Sariwangi gak ada semuanya tahu Sariwangi gitu ya ini awalnya dari UMKM juga ini Sariwangi kemudian meningkat berbadan hukum ketika omsetnya sudah besar meningkat kemudian menjadi berbadan hukum pada 1973 ya sampai 2019 dijual mereknya sedih ya ya PT Sariwangi pasti sudah sangat terpaksa untuk mengelamatkan perusahaan yang kabarnya terlilit hutang dan terancam pilot gitu jadi terpaksa mereknya dijual ya baik nanti ini PPT-nya akan saya share ya di grup supaya mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut terpaksa